Ehm, perhatian-perhatian, buat semua pemirsa, rangkuman film yang akan kalian lihat hari ini adalah sebuah film yang betul-betul diangkat dari kisah nyata. Jadi pastikan kalian melihat rangkuman filmnya sampai selesai, oke? Oke cuy, ketemu lagi dan lagi-lagi kita ketemu di rangkum film. Seperti biasa, ikan kakap dimakan buaya, saya harap teman-teman semua sehat semuanya ya. Oke cuy, langsung aja, kali ini saya akan merangkum salah satu film keren yang rilis di tahun 2017. Ya, film kita kali ini berjudul A Jungle. Ya, betul sekali, seperti yang sudah saya sampaikan, film ini adalah film yang diangkat dari petualangan Yoshi, Marcus, dan Capin yang berpetualang di hutan Amazon yang berbahaya. Wow, lalu seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita semak rangkuman ceritanya. Cek ibrut. Oke cuy, film ini diawali dengan diperkenalkannya tokoh utama film ini yaitu Mas Yoshi Ginsberg. Mas Yoshi ini adalah mantan tentara yang kini menjadi seorang backpacker. Dia diceritakan sering berkunjung ke berbagai negara untuk menikmati alam dan juga keanekaragaman budaya di dunia. Pada suatu hari, di awal tahun 1981, Mas Yoshi diceritakan sedang berwisata di Bolivia, Amerika Selatan. Dan disanalah, Mas Yoshi kemudian bertemu dengan Marcus Horison, eh maaf, maksudnya Mas Marcus Setem. Marcus ini adalah seorang guru penjaskes yang juga memiliki hobi yang sama dengan Yoshi dan Dora, yaitu berpetualang ke berbagai negara. Tak butuh waktu lama, Yoshi dan Marcus pun akhirnya akrab, berkawan, dan bersahabat bagaikan kepompong. Andegan berikutnya, di Bolivia, secara kebetulan, Marcus kemudian bertemu sahabat lamanya yaitu Kevin Gale. Kevin ini diceritakan adalah seorang fotografer kawinan dan juga seorang pendaki gunung terkenal. Bahkan katanya, semua gunung di Amerika Selatan termasuk gunung Puji, gunung Merapi, gunung Merbabu, gunung Lawu, gunung Salak, gunung Leci, hingga gunung Kuaci, semuanya sudah pernah diadaki. Singkat cerita, karena memiliki hobi yang sama, Yoshi, Marcus, dan Kevin pun akhirnya semakin akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama-sama. Hingga akhirnya, pada suatu hari, di daerah lapas Bolivia, mereka kemudian bertemu dengan seseorang yang misterius. Ketika sedang jejan getuk sama Heci di pasar lagi, Yoshi tiba-tiba disapa oleh seseorang bernama Carl. Carl ini diketahui adalah seorang petualang yang sering menjelajah hutan belantara Amerika Selatan. Melihat Yoshi adalah pemuda dengan semangat petualang Dora yang berapi-api, Carl kemudian mengajak Yoshi ngopi dan menceritakan pengalamannya menjelajah hutan Amazon yang ruar biasa. Didukung dengan foto-foto yang dia tunjukkan, Yoshi pun semakin tertarik dan penasaran untuk menjelajah hutan Amazon. Dengan biaya 50 dolar per orang, Carl pun kemudian menawarkan diri untuk memandu mereka menuju inti hutan Amazon untuk mencari suku primitif Toromonas yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Carl pun menjanjikan Yoshi bahwa di dalam hutan Amazon ada sebuah tambang emas yang otomatis bisa membuat mereka kaya raya seperti koruptor uang negara yang suka bikin rakyat jengsara. Adegan berikutnya, dengan sekuat tenaga, Yoshi yang sangat bersemangat untuk menjelajah hutan Amazon kemudian mulai membujuk sahabatnya Marcus dan juga Kevin. Meskipun sempat menolak, Marcus dan Kevin pun akhirnya menuruti permintaan Yoshi. Adegan berikutnya, setelah membeli beberapa perbekalan, autan, dan juga minyak angin, kelompok petualang ini pun akhirnya terbang menaiki pesawat untuk menuju daerah yang bernama Madidi. Madidi yaitu daerah yang berbatasan langsung dengan hutan Amazon. Singkat cerita, sesampainya di Madidi, tanpa babi bucat cicot berat-berat berat, Yoshi dan kawan-kawan pun memulai petualangan mereka menjelajahi hutan Amazon. Dengan dipandu oleh Carl, Yoshi dan kawan-kawan pun menuju desa Asaryamas di dalam hutan sebagai pintu masuk mereka ke hutan Amazon. Mereka pun nampak bersemangat untuk memulai petualangan besar mereka. Singkat cerita, pada awalnya petualangan Yoshi dan kawan-kawan nampak baik-baik saja. Namun, setelah dua hari berjalan di hutan, Yoshi dan kawan-kawan pun akhirnya mulai merasakan bagaimana mengerikannya hutan Amazon yang sebenarnya. Mulai dari Marcus yang sempat digigit, dicokot, dan dientup hewan-hewan aneh. Kemudian ada hujan beres yang turun secara tiba-tiba, hingga persediaan indomie goreng yang mulai menipis. Namun untunglah, dengan motivasi super layaknya Mario teguh, Carl ternyata mampu membangkitkan kembali semangat Yoshi dan kawan-kawan untuk menaklukkan hutan Amazon. Adikan berikutnya, di hari ketika petualangan mereka di hutan Amazon, Yoshi, Marcus, dan Kevin yang kelelahan, kemudian kehilangan jejak Carl yang berjalan terlalu cepat. Dan karena emang dasarnya orangnya panikan, Marcus yang takut nyasar kemudian berteriak memanggil-manggil nama Carl. Yoshi dan Kevin yang merasa risih dengan sikap Marcus pun kemudian berdebat dan meminta Marcus untuk diam. Namun, jangan kaget saudara-saudara, ketika Yoshi, Marcus, dan Kevin sedang berdebat, tiba-tiba terdengarlah suara menyeramkan dari balik semak-semak. Mendengar suara tersebut, tiga sekawan yang tadinya berisik ini pun langsung terdiam dan ketakutan. Mengira suara tersebut berasal dari seekor harimau, ataupun seekor beruang, tiba-tiba, Aba kekok, ternyata suara tersebut adalah suara seekor sapi berahman super gede milik warga setempat. Bapak-bapak tersebut pun menunjukkan kepada Yoshi bahwa mereka sudah dekat dengan tujuan pertama mereka, yaitu desa Asaryamas. Adegan berikutnya, Yoshi dan kawan-kawan pun kembali bertemu dengan Carl yang nampak sangat akrab dengan penduduk desa Asaryamas. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bermalam di sana, sembari mengisi tenaga untuk petualangan yang sesungguhnya di hutan Amazon. Di desa Asaryamas, penduduk desa terlihat sangat ramah dan bersahabat. Yoshi dan kawan-kawan pun ternyata disambut dengan sangat baik. Bahkan, ketika malam hari, mereka sempat menimu cio lokal dan juga ngudut rokok tingwe alias ngelinteng dewe. Zizi-zizi ingat cerita. Keesokan harinya, Carl kemudian diperlihatkan membuktikan omongannya kepada Yoshi dengan menunjukkannya bukti bahwa ada emas di dalam hutan Amazon. Dan setelah Marcus mengobati luka di kakinya, rombongan petualang ini pun akhirnya menyeberangi kali untuk memasuki hutan Amazon yang sangat-sangat berbahaya. Oh iya, disini pas lagi nyeberang kali, rombongan petualang ini kemudian menemukan kumpulan kupu-kupu yang sangat beautiful. Tak ingin kehilangan momen, kepin si fotografer kawinan pun meminta Yoshi untuk berpose Titanic dan memotretnya untuk diupload di Instastory. Mantap. Andegan berikutnya, menyadari persediaan makanan mereka mulai habis, mau tak mau rombongan petualang ini pun harus mencari makanan di sekitar mereka. Dan ketika tengah berjalan menyusuri hutan, Carl pun akhirnya menemukan seekor monyet lagi gelantungan santui di atas pohon beringin. Karena tak mau kehilangan makan malamnya, Carl pun kemudian menembak dan berhasil membunuh monyet tersebut. Andegan berikutnya, ketika malam hari, Carl pun membuat menu monyet bakar bumbu balado untuk makan malam rombongannya. Meskipun sempat jijik-jijik gimana gitu, kepin dan Yoshi yang tidak mau mati kelaparan pun akhirnya nekat menyantap monyet bakar tersebut. Namun Marcus yang gak tega melihat monyet tersebut dibakar, akhirnya gak ikutan makan karena takut muntah dan beloken. Singkat cerita, di hari yang kelima, Marcus yang tak mau makan pun kondisinya terlihat semakin lemah, letih, lemas, dan juga lunglai. Dan karena infeksi di kaki Marcus yang semakin parah, rombongan petualang ini pun terpaksa harus berhenti dan beristirahat. Padahal, seperti yang kita tahu, perjalanan masih sangat jauh. Yoshi dan Kevin pun terlihat kesal kepada Marcus. Malam harinya, merasa bahwa Yoshi dan Kevin bersikap dingin kepadanya, Marcus pun kemudian meminta maaf karena telah memperlambat perjalanan. Marcus pun terlihat sedih dan menangis di luar tenda. Adegan berikutnya, di hari berikutnya, Yoshi, Kevin, dan juga Carl kemudian mencari solusi bagaimana cara melanjutkan perjalanan dengan kaki Marcus yang sedang terluka. Mengingat mereka harus segera keluar dari hutan sebelum musim hujan yang akan datang seminggu lagi, Kevin pun akhirnya mengusulkan untuk membuat sebuah rakit dan mengarungi sungai untuk mempercepat perjalanan mereka. Meskipun sempat menolak, Carl pun akhirnya menyetujui ide dari Kevin. Dengan bau membahu dan gotong royong layaknya lomba tujuh belasan, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah rakit. Oh iya cuy, pas lagi membuat rakit, Yoshi yang kurang waspada kemudian sempat digigit oleh seekor semut api. Yoshi pun sempat dibuat ginjal-ginjal kesakitan karena gigitan semut ganas tersebut. Singkat cerita, setelah rakit selesai dibuat, rombongan petualang ini pun mulai mengarungi sungai dengan Carl sebagai kaptennya. Awalnya, perjalanan mereka nampak santuy dan slow-slow aja. Hingga akhirnya, mereka pun kemudian menghadapi jeram dengan arus yang sangat-sangat deras. Oh iya, disini ada kejadian aneh nih cuy, yaitu Carl yang tadinya adalah sesosok pria pemberani yang bisa melakukan apa saja di hutan, tiba-tiba menjadi panik dan ketakutan ketika rakit mereka mulai menerjang jeram yang sangat deras. Dan karena Carl mulai gak becus membaca arus sehingga membahayakan nyawa rombongannya, Kevin pun sempat bertengkar dengan Carl di atas rakit. Namun untunglah, dengan susah payah, mereka pun berhasil melewati jeram yang berbahaya dan menepi di tepi sungai. Sesampainya di tepi sungai, Carl terlihat bertengkar dengan Kevin yang dinilai sok tahu soal arus sungai. Sambil ngambek, Carl pun kemudian memutuskan untuk pergi ke hutan mencari makanan. Di sisi yang lain, Kevin pun kemudian memberitahu Yoshi bahwa ada sesuatu yang membuat Carl sangat ketakutan ketika mengarungi sungai. Dan Kevin pun mulai curiga bahwa Carl ini tidak bisa berenang. Dan karena itulah, Carl sempat menolak ide dari Kevin untuk membuat rakit. Masuk akal juga. Adegan berikutnya, Yoshi yang merasa perpecahan dalam kelompok tidak akan menyelesaikan masalah, kemudian mencoba menyusul Carl ke dalam hutan. Dan ketika Yoshi tengah mencari Carl di semak-semak, tiba-tiba Carl ternyata sengaja menembakkan senjatanya untuk mengusir jaguar yang akan memangsa mereka. Wow, zizi zingkat cerita. Setelah perdebatan yang sangat panjang karena Carl yang tak bisa berenang dan karena kaki Marcus yang sedang terluka, rombongan petualang ini pun akhirnya membagi rombongan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, yaitu Carl dan Marcus yang akan menyusuri hutan. Dan kelompok dua adalah Yoshi dan Kevin yang akan mengarungi sungai menggunakan rakit. Mengingat perjalanan mereka yang masih sangat-sangat jauh, mereka pun kemudian menyusun rencana dan berjanji akan bertemu di tepi sungai di lokasi yang bernama Rio Colorado Tico. Sebelum berpisah, Carl di sini sempat mengingatkan kepada Yoshi dan Kevin bahwa mereka harus turun dari rakit sebelum sampai di tempat yang bernama San Pedro. San Pedro diketahui adalah jeram yang diapit oleh dua tebing tinggi dengan arus yang sangat-sangat berbahaya. Dan setelah berpamitan, rombongan petualang ini pun resmi berpisah. Singkat cerita, Yoshi dan Kevin pun mengarungi sungai dengan lancar. Namun, karena lengah karena ketiduran, Yoshi dan Kevin pun akhirnya gagal menepi dan akhirnya terseret arus menuju San Pedro yang merupakan jeram berbahaya. Singkat cerita, karena arus yang sangat deras, rakit yang dinaiki oleh Yoshi dan Kevin pun akhirnya ngetril, jemping, dan juga standing di tengah batu besar di tengah arus. Tak mau mati konyol, Kevin yang terlihat lebih tenang kemudian meminta Yoshi untuk tidak panik. Kevin kemudian melompat dan berhasil berenang dan menyeberang ke tepi sungai untuk mencari dahan tentunya untuk menolong Yoshi yang masih terjebak. Namun, sayang sekali, ketika Kevin akan menolong Yoshi, tiba-tiba rakit yang dinaiki Yoshi dihantam oleh arus yang semakin deras hingga membuat Yoshi tenggelam terseret arus sungai. Singkat cerita, setelah diombang-ambing ombak dan kepalanya terhantam batu hingga bocor tipis, Alhamdulillah, Yoshi berhasil selamat karena tersangkut di sebuah batu di pinggir sungai. Adegan berikutnya, setelah berhasil menepi, Yoshi kemudian mulai mendagi teping untuk mencari sahabatnya Kevin. Namun sayang, karena cuaca yang semakin buruk, Yoshi pun kemudian memutuskan untuk berteduh dan tertidur di bawah teping. Keesokan harinya, Yoshi tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara aneh. Dan setelah Yoshi memeriksanya, suara tersebut ternyata berasal dari panci dan kenceng yang tak lain berasal dari tas kuning milik Yoshi. Dengan susah payah, Yoshi pun akhirnya berhasil mendapatkan tasnya kembali. Setelah mendapatkan tasnya, bergegas, Yoshi kemudian menaiki tebing bebatuan untuk mencari sahabatnya Kevin. Namun sayang sekali, lagi-lagi karena terpisah terlalu jauh, Yoshi pun gagal menemukan keberadaan sahabatnya. Dan setelah menuliskan pesan kepada Kevin bahwa dia akan menuju ke Curi Playa, Yoshi pun kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sendirian. Adegan berikutnya, di hari ke-6 di hutan Amazon, Yoshi terlihat bersusah payah untuk bertahan hidup di hutan. Meskipun awalnya masih takut-takut, Yoshi pun akhirnya nekat makan buah-buahan yang ada dan juga menyantap ular yang berhasil dia bunuh tentunya untuk bertahan hidup. Ketika hari sudah menjelang maghrib, Yoshi kemudian mau tak mau harus mencari tempat untuk tidur. Yoshi pun kemudian mencari daun-daun kering dan tidur di bawah pohon beringin. Adegan berikutnya, Karena tidur ngiler di bawah pohon beringin hutan Amazon, Yoshi yang masih frustasi karena sendirian di hutan pun kemudian mulai bermimpi yang aneh-aneh. Di dalam mimpinya, Yoshi diceritakan sedang berada di sebuah restoran mewah dan akan menyantap sebuah hamburger yang sangat-sangat lezot. Namun ketika Yoshi akan memakan burgernya, tiba-tiba Yoshi dikagetkan dengan seekor sapi besar yang ada di dalam restoran tersebut. Yoshi pun kemudian kaget dan terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, Yoshi yang fisiknya semakin lemah kemudian mau tak mau harus melanjutkan perjalanan menyusuri hutan Amazon yang berbahaya. Dan ketika Yoshi sedang mendaki teping pepatuan, tiba-tiba Yoshi merasa ada yang tidak beres dengan kepalanya. Dan apakah yang terjadi? Wow, betul sekali saudara-saudara. Ternyata di kepala Yoshi ada sebuah benjolan yang bergerak-gerak seakan ada sesuatu yang hidup di dalam kepalanya. Wow, serem. Singkat cerita, karena hari sudah menjelang petang, Yoshi kembali menyiapkan daun-daun kering untuk tempat tidurnya. Dan ketika tengah tidur, lagi-lagi hal-hal menyeramkan di hutan Amazon kembali terjadi saudara-saudara. Entah mungkin Yoshi yang sedang berhalusinasi atau hutan Amazon yang emang angker dengan sangat menyeramkan, Yoshi tiba-tiba melihat sosok yang mirip dengan Marcus di kegelapan hutan. Dan jangan kaget saudara-saudara, ketika Yoshi mengambil sentolop untuk melihatnya, tiba-tiba, boom, Marcus menghilang begitu saja. Yoshi pun semakin ketakutan dan tak bisa tidur. Adegan berikutnya, masih di malam yang sama, Yoshi yang tidak bisa tidur kemudian dikejutkan dengan suara menyeramkan. Wow, suara tersebut ternyata terdengar semakin mendekat dan semakin mendekat ke arah Yoshi berada. Dan ketika Yoshi mengarahkan sentolopnya ke arah suara tersebut, tiba-tiba, boom, ternyata ada sekor jaguar besar sedang mengintai Yoshi dari dalam semak-semak. Sumpah, disini serem banget adegannya. Berikutnya, merasa dirinya dalam bahaya, dengan cepat, Yoshi kemudian mengambil gas dan kore api. Dengan mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya, Yoshi kemudian menyemburkan api ke arah jaguar tersebut. Dan akhirnya, Alhamdulillah, Yoshi akhirnya berhasil mengusir jaguar ganas tersebut. Keesokan harinya, Yoshi semakin tidak tahan dengan rasa sakit yang ada di kepalanya. Dengan beberapa alat medis yang dia temukan di dalam tasnya, Yoshi akhirnya nekat mengoperasi benjolan besar di kepalanya tersebut. Dan ketika Yoshi berhasil menyayat kulit di kepalanya, betapa terkejutnya Yoshi, mengetahui ada seekor parasit berbahaya, berbentuk seperti lintah, mencelat dan keluget-keluget keluar dari kepalanya. Setelah mengubati lukanya, Yoshi pun kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Adegan berikutnya, setelah berjalan menyusuri hutan, Yoshi akhirnya menemukan sebuah batang pohon yang terlihat seperti bekas tebasan celurit manusia. Tak lama kemudian, Yoshi yang sedang kelaparan, lalu menemukan dua butir telur burung yang berwarna hijau. Namun, sayang sekali, ketika Yoshi akan memakannya, telur tersebut ternyata sudah hampir menetas. Merasa tak ada makanan lain yang bisa dia dapatkan, Yoshi kemudian nekat memakan telur tersebut mentah-mentah. Wow! Berikutnya, merasa ada tanda-tanda kehidupan manusia di dalam hutan, Yoshi kemudian terus berjalan untuk menemukan bantuan. Namun, ketika dia sampai di lokasi, betapa tergejutnya Yoshi mengetahui bahwa pemukiman suku primitif tersebut telah rusak dan ditinggalkan. Yoshi pun tambah frustasi karena luka dan infeksi di kakinya semakin parah. Adegan berikutnya, dengan sisa-sisa semangatnya yang telah pudar, Yoshi kemudian terus berjalan menyusuri hutan untuk menyelamatkan diri. Dan ketika tengah berjalan, betapa senangnya Yoshi mengetahui ada jejak sepatu manusia. Namun, sekali lagi apes dan apes, baru aja senang melihat sebuah jejak manusia, Yoshi kembali dikejutkan dengan sisa kulit telur yang dia makan beberapa waktu yang lalu. Yoshi pun akhirnya menyadari sebuah fakta menyakitkan bahwa jejak sepatu tersebut adalah jejak kakinya sendiri. Yoshi pun terlihat semakin frustasi karena dirinya hanya berputar-putar di hutan. Adegan berikutnya, karena teringat ucapan Karol yang mengatakan bahwa sungai adalah teman terbaik ketika di hutan, dengan segera Yoshi kemudian menuju sungai agar dia tak lagi berputar-putar di tempat yang sama. Namun, sekali lagi apes, apes dan apes, ketika sampai di sungai, musim hujan pun akhirnya tiba. Hutan Amazon pun semakin berbahaya untuk dijelajahi karena banjir yang terjadi di mana-mana. Dan, karena banjir tersebut, Yoshi pun akhirnya terpaksa tidur dengan posisi badannya separuh terendam oleh air. Sungguh hal yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, diceritakan, Kepin akhirnya berhasil ditemukan dan diselamatkan oleh penduduk lokal yang menemukannya pingsan di pinggir sungai. Kepin pun kemudian dibawa ke desa bernama Rurena Bakwe yang berjarak 193 km dari lokasi Yoshi berada. Setelah diselamatkan oleh penduduk desa, Kepin yang yakin bahwa sahabatnya masih hidup, kemudian meminta bantuan kepada pemimpin desa untuk membantunya mencari di mana Yoshi berada. Dan, dengan menggunakan pesawat kecil, Kepin pun akhirnya terbang untuk mencari keberadaan sahabatnya Yoshi. Zizi singkat cerita, Yoshi yang masih berusaha hidup dengan sisa-sisa semangatnya, kemudian mendengar suara pesawat yang digendarai oleh Kepin. Namun, sekali lagi apes, karena pesawat yang terbang terlalu tinggi, Kepin pun gagal menemukan Yoshi. Yoshi pun terlihat semakin, dan semakin, dan semakin frustasi. Adegan berikutnya, setelah gagal menemukan Yoshi selama berhari-hari, petugas penyelamat kemudian memutuskan untuk menyerah. Namun, karena Kepin masih yakin betul bahwa Yoshi masih hidup, Kepin kemudian disarankan untuk meminta bantuan kepada penduduk lokal yang bernama Lektiko. Lektiko ini diketahui adalah penduduk lokal yang tahu betul seluk-beluk sungai di hutan Amacon. Meskipun pada awalnya Lektiko meragukan bahwa Yoshi masih hidup, karena telah hilang selama 17 hari lamanya, Lektiko akhirnya menuruti permintaan Kepin yang berjanji akan memberikannya imbalan jika mau membantunya. Lektiko dan Kepin pun akhirnya menyusuri sungai menggunakan perahu. Adegan berikutnya, di dalam hutan, Yoshi yang tengah putus asa kemudian secara mengejutkan bertemu dengan seseorang. Wow, siapakah dia? Boom! Yoshi ternyata bertemu dengan seorang gadis Amacon. Gadis ini sepertinya juga sedang kebingungan karena tersesat di hutan. Meskipun awalnya gadis ini takut kepada Yoshi, namun akhirnya mereka pun berteman walaupun sama-sama tak mengerti bahasa satu sama lain. Yoshi pun terlihat sangat perhatian dan peduli kepada gadis tersebut. Bahkan, saking baiknya, Yoshi pun rela memberikan mantel miliknya untuk menjadi selimut gadis tersebut di tengah dinginnya malam hutan Amacon. Keesokan harinya, Yoshi yang kini memiliki teman kemudian mengajak gadis tersebut untuk menuluh seri hutan untuk mencari bantuan. Di sini, diperlihatkan fisik Yoshi semakin kurus kering dan lemah tak berdaya. Dia pun harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Singkat cerita, pada suatu hari, Yoshi dan si gadis Amacon sempat bertengkar karena berdebat tentang perbedaan buah durian dan buah seri kaya. Meskipun Yoshi sempat semakin frustasi karena tak kunjung menemukan jalan keluar, untunglah gadis tersebut ternyata mampu menenangkan Yoshi. Hingga akhirnya, ketika malam datang, mereka pun memutuskan untuk tidur di bawah pohon. Dan, sekali lagi, jangan kaget saudara-saudara. Ketika Yoshi sedang mengelus-elusi gadis Amacon untuk menenangkannya, tiba-tiba... Boom! Gadis tersebut tiba-tiba menghilang saudara-saudara. Wow, sumpah. Tiba-tiba adegan ini jadi serem banget, cuy. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Yoshi terlihat semakin frustasi dan putus asa. Dia pun diceritakan tak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Dengan kondisi fisiknya yang semakin lemah, Yoshi pun terlihat berjalan tertatih-tatih menelusuri hutan Amacon. Hingga akhirnya, apes lagi, apes lagi. Yoshi kemudian terperosok dan terjebak di sebuah kubangan lumpur hisap. Mau tidak mau, karena kelelahan, Yoshi kemudian melepaskan tasnya. Hingga akhirnya, dia pun kecapean dan ketiduran di kubangan lumpur tersebut. Ketika tertidur, Yoshi kemudian bermimpi tentang keluarga dan orang-orang yang dia sayangi. Dengan serpian semangat yang tersisa, Yoshi pun kemudian terbangun dan kembali berjuangan untuk tetap hidup. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yoshi kemudian berhasil meraih sebuah ranting pohon dan berusaha keluar dari kubangan lumpur hisap. Dan akhirnya, Alhamdulillah, setelah berhasil keluar dari lumpur hisap, Yoshi yang mengerti bahwa dirinya harus tetap sadar, kemudian menuju sebuah pohon yang penuh dengan semut api yang sangat ganas. Berharap gigitan semut api tersebut bisa membantunya untuk tetap sadar, dengan nekat, Yoshi kemudian melepaskan bajunya dan mengguncang-guncang pohon tersebut hingga semut-semut tersebut mengerubungi dan menggigit tubuh Yoshi yang kurus kering. Adegan berikutnya, dengan sisa-sisa kekuatan, semangat, dan juga kesadarannya, untuk yang terakhir kalinya, Yoshi kini pergi ke tepian sungai. Dengan menggunakan batang-batang kayu yang ada di sana, Yoshi kemudian membentuk sebuah huruf Ye yang menandakan bahwa dia adalah Yonglek, eh maaf, maksudnya Yoshi. Yoshi pun kemudian bertemu dengan seekor kura-kura. Di sana, meskipun awalnya Yoshi ingin membunuh kura-kura lambat tersebut untuk diamakan, Yoshi ternyata merasa kasian dan mengurungkan niatnya. Yoshi pun tergeletak lemas di pinggir sungai. Adegan berikutnya, seakan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup, Yoshi kemudian diperlihatkan tertidur dengan memandangi langit yang begitu indah. Yoshi diperlihatkan telah pasrah seutuhnya dengan semua yang akan terjadi, bahkan jika dia harus mati sekalipun. Keesokan harinya, Kepin dan Lektiko yang telah berhari-hari mengarungi jeram akhirnya berhenti di tepi sungai. Di sanalah, Kepin akhirnya harus menerima kenyataan bahwa ia tak bisa melanjutkan pencarian karena arus sungai yang terlalu berbahaya. Dan layaknya dokter-dokter di Indosiar, Lektiko pun menghibur Kepin dengan mengatakan bahwa dia telah berusaha semaksimal mungkin. Kepin yang akhirnya harus merelakan sahabat baiknya pun akhirnya memutuskan untuk menyerah dan menyudahi pencariannya. Adegan berikutnya, ketika Kepin dan Lektiko akan pergi menaiki perahu, tiba-tiba, lodak. Secara tak sengaja, Kepin ternyata menyenggol batang kayu yang berbentuk huruf Y. Ya, benar sekali saudara-saudara, benda tersebut adalah simbol Yonglek. Eh, sorry-sori, maksudnya simbol yang dibuat Yoshi sebelumnya. Dan bisa disimpulkan, bahwa bisa jadi, Yoshi masih berada di sekitar situ. Namun, sayang seribu sayang, karena mengira benda tersebut adalah batang kayu biasa, Lektiko dan Kepin pun kemudian menyalakan kapal dan memutuskan untuk kembali ke desa Rurena Bakwe. Berikutnya, ketika Lektiko dan Kepin mulai berlayar menggunakan perahu, secara mengejutkan, Yoshi yang bermimpi dibangunkan oleh gadis Amazon, ternyata diketahui masih hidup saudara-saudara. Yoshi ternyata tertidur lemas di balik batu yang tak jauh dari lokasi Kepin berada. Namun, sekali lagi apes, 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 dan apes, Yoshi yang sebetulnya bisa memanggil Kepin untuk kembali, ternyata sudah kehabisan tenaga. Dia pun diperlihatkan hanya berdiri lemas dan tak mampu berbicara ataupun berteriak. Dan, seolah akan terjadi perpisahan yang sangat tragis karena hampir saja Yoshi diselamatkan, tiba-tiba, BOOM! Kepin yang secara tak sengaja menoleh ke belakang, ternyata berhasil melihat tubuh Yoshi yang sudah kering seperti batang kayu. Dengan perasaan terkejut, senang, dan juga bahagia, dengan bergegas, Kepin kemudian meminta Lektiko berputar untuk menyelamatkan Yoshi. Dan akhirnya, sebuah akhir cerita yang kita harapkan pun terwujud saudara-saudara. Yoshi yang sudah tak berdaya akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa ke desa Rurena Bakwe oleh Kepin dan Lektiko. Para penduduk desa pun juga turut gembira dengan ditemukannya Yoshi setelah hampir satu bulan tersesat di tengah hutan Amazon yang sangat berbahaya. Sungguh-sungguh ikatan persahabatan yang sangat luar biasa. Dan film pun selesai. Oh iya cuy, sebelum kita mengakhiri filmnya, ada beberapa fakta mengejutkan seputar perjalanan Yoshi dan kawan-kawan menjelajahi hutan Amazon. Yang pertama, Carl dan Marcus yang memutuskan untuk berjalan kaki ternyata diketahui tak pernah kembali dari hutan. Mereka pun diperkirakan terjebak dan tewas di dalam hutan Amazon yang berbahaya. Kedua, setelah kejadian tragis yang mereka alami, Yoshi akhirnya mendapatkan kabar bahwa Carl, sang pemandu mereka, adalah seorang burunan polisi karena kerap memasukkan wisatawan ke dalam hutan secara ilegal. Diketahui pula, suku primitif Taramonas dan juga tambang emas yang dikatakan oleh Carl adalah sebuah kebohongan belaka. Dan sebagai bukti film ini adalah sebuah kisah nyata, di sini pun ditunjukkan foto-foto di mana Yoshi pertama kali ditemukan oleh Cap'n dalam kondisi kurus kering. Ada juga foto Cap'n, Lek Tiko, dan juga Yoshi ketika dua hari setelah dia diselamatkan di sungai. Ada juga foto Carl dan sahabat mereka Marcus yang sayang sekali harus hilang di hutan Amazon yang penuh misteri. Oh iya cuy, dari cerita film ini, saya memiliki dua teori. Yang pertama, ketika Yoshi tersesat dan melihat bayangan Marcus di hutan, bisa jadi, itu adalah arwah Marcus yang memberi peringatan kepada Yoshi bahwa dirinya tengah dalam bahaya. Buktinya, tak lama setelah melihat bayangan Marcus, Yoshi yang terbangun dari tidurnya kemudian berhasil menghindari serangan seekor jaguar lapar dengan menyemburkan api. Yang kedua, menurut saya, gadis Amazon yang ditemui oleh Yoshi adalah semacam makhluk penunggu hutan Amazon. Buktinya, karena kebaikan hati Yoshi yang tak membunuh kurah-kurah di tepi sungai, gadis Amazon tersebut kemudian membangunkan Yoshi ketika Kevin dan Letico mencarinya hingga pada akhirnya Yoshi berhasil diselamatkan. Saya selalu percaya bahwa perbuatan baik akan selalu mendatangkan kebaikan. Hehehe, itu sih menurut teori liar saya ya. Oke cuy, itu dia rangkuman kita kali ini mengenai film Jungle. Sebuah film yang super keren karena diangkat dari kisah yang betul-betul nyata. Dengan plot dan jalan cerita yang bagus, film ini pun mampu memberikan pesan bagi kita bahwa sesulit apapun keadaannya, kita harus selalu semangat dan jangan pernah putus asa kepada pertolongan Allah SWT. Oke cuy, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyimak rangkuman filmnya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share videonya jika kalian suka ya. Jaga terus kesehatan, tetap semangat, jauhi maksiat, dan sampai jumpa di rangkuman film berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!